Hal yang sebenarnya ada konteksnya, karena kan ingin lebih bersih energi transisinya dari minyak yang emisinya lebih besar ke gas yang relatif lebih besi, emisinya lebih kecil. Ini suatu hal yang baik untuk kapal sudah dijalankan di banyak negara karena kalau memakai BBM mereka memperketat spesifikasinya sesuai dengan International Maritime Organization. Jadi sejak Januari 2020 itu mereka sudah menggunakan banyak LNG karena kalau tidak dia akan memakai BBM yang berketat atau menggunakan flugas disurparizer di steknya kapal. Jadi LNG merupakan suatu pilihan yang menarik. Kereta api ini belum banyak, tapi di Amerika sudah mulai diinisiasi dan sepertinya di India dan di beberapa negara lain juga akan mulai demikian. Untuk kita tentunya yang net oil importer, ini kan make sense banget gitu ya karena gas kita net gas exporter. Masih ada beberapa gas yang diekspor khususnya LNG. Kalau LNG ini dipakai untuk didomestik lebih banyak tentunya kan lebih baik apalagi mereplace BBM tadi dari sisi environment, dari sisi trade balance dan sebagainya ini akan jauh lebih baik. Nah catatannya adalah bagaimana teknik dan harganya ke ekonomianya. Jadi itu kunci sebenarnya. Baik, menggunakan poin yang Anda sebutkan tadi Pak, negara yang sudah berhasil menerapkan penggunaan LNG di moda transportasinya. Menurut Anda akan seberapa smooth nanti transisi yang akan kita bisa lalui? Karena kita tahu ini ada BPH Migas, ada KAI dan juga PGN yang akan bersama-sama menyiapkan transisi konversi ini. Konteksnya tadi ya, jadi tekniknya jalan, yang kedua adalah keekonomian. Kalau untuk internasional yang laut tadi, itu kan sudah ada organisasi dunianya ya, IMO. Jadi itu pasti jalan dan sekarang sudah jalan bagaimana insentifnya, tapi itu kan menggunakan mekanisme harga pasar gitu ya. Jadi kalau menggunakan BBM menjadi sangat mahal, otomatis orang punya insentif untuk beralih ke LNG. Nah sekarang ini kan ada beberapa hal. Pertama kalau di dalam negeri, pertama solar. Kereta api itu kan pakai solar ya Pak ya. Nah solar kita ini kan akan punya mandatori pakai yang namanya biodiesel, betul ya. Kereta api itu pakai biodiesel itu agak kurang pas, karena ada masalah gitu ya, ada masalah teknis yang mereka tidak terlalu happy karena akan performanya akan turun. Jadi kalau dengan gas, katanya dari hasil trial dan sebagainya, itu kondisinya baik, jadi efisiensi dan reliability-nya itu baik. Dan untuk itu, kenapa Amerika juga mengarah ke sana? Kenapa? Karena Amerika kan juga punya LNG banyak, dia ekspor banyak. Dan dia juga ingin mengatasi mengenai perubahan iklim gitu ya, menggunakan energi yang lebih bersih sehingga ini menjadi pilihan gitu ya LNG-nya. Dan di Amerika itu ada peraturan yang sudah membolehkan dan jadi tinggal mengasalah implementasi. Jadi kuncinya kalau di Amerika itu tinggal masalah keekonomian dan kesiapan secara teknis gitu ya. Di kita secara teknisnya kan sudah dilakukan berbagai uji coba, baik yang statis maupun dinamis. Jadi yang dinamis itu sudah diuji cobakan. Hasilnya baik gitu ya, hasilnya baik gitu. Artinya kemungkinan besar KAI mau gitu karena lebih baik dari yang B30 tadi. Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi. Terima kasih telah menonton!